selamat datang di bc channel pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi lupa pola lupa pin atau lupa password pada vivo seri y12s ya oke langsung saja kita matikan daya mati selanjutnya ini tekan volume atas dan tombol power bersamaan kemudian lepaskan tombol power hingga muncul seperti ini kemudian pilih recovery mode dengan menekan tombol volume bawah kemudian tekan tombol power kita tunggu sebentar oke nah disini kita pilih clear data ya pilih clear all data kemudian oke ini akan menghapus semua data yang ada di memori internal oke sudah selesai kemudian return kembali dan kita restart oke dan HP akan melakukan restart oke ini sudah mulai dan yang kedua adalah frp bypass karena ini belum bisa dipakai ya Pertama kita hubungkan ke jaringan wifi ya kita hubungkan ke jaringan wifi nah seperti ini jangan salin Hai nah ternyata masih nah ternyata kita masih harus memverifikasikan akun jadi ini terkena frp atau factory resort protection maka kita kembali Hai caranya kita persiapkan kartu SIM ya kartu SIM ini harus diberi keamanan pinnya terlebih dahulu kita set pin dulu ya dan kita masukkan ke HP ini nah hingga muncul tulisan masukkan pin SIM2 seperti ini ya nah hingga tampilannya seperti ini kemudian kita keluarkan kartu SIMnya kita keluarkan lagi oke sudah saya keluarkan kita hidupkan hingga muncul seperti ini ya di layar nah kita ketuk tanda buku ini ya nah seperti ini kemudian Hai kemudian izinkan Hai izinkan Hai izinkan Hai saya setuju kemudian Hai kemudian ketuk tanda tiga ini kemudian pilih tanda berbagi Hai selanjutnya pilih catatan Hai ini kita izinkan setuju Hai selanjutnya ketikan www.youtube.com Hai centang ini ya Hai kemudian Hai nah kemudian Hai nah kemudian Hai klik www.youtube.com ini ya Hai kemudian buka Hai nah ini sudah muncul browser YouTube selanjutnya ketikan atau tab tanda akun ini ya Hai kemudian Hai kemudian pilih setelan Hai kemudian pilih tentang Hai kemudian pilih persyaratan layanan YouTube Hai kemudian buka dengan Chrome Hai terima dan lanjutkan lain kali Hai nah disini ketikan ADD ROM Hai nah kemudian Hai nah kemudian pilih Bypass Google akun ini ya Hai nah disini kita pilih setting APP Hai nah akan muncul layar pengaturan Hai kemudian kita coba tentang ponsel Hai ini versi Android 11 Hai model hardware nya Hai model hardware nya V2039 ya hai 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 kemudian kita cari aplikasi dan Hai setelah itu lihat semua aplikasi 61 aplikasi kita pilih layanan Google Play Hai kita cari layanan Google Play hai 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 nah ini Hai kita lihat Google Playnya tidak bisa di nonaktifkan ya di sini kita kembali Hai di pengaturan hai 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 nah kemudian kita pilih set screen lock ini ya Hai di sini saya pilih pola Hai nah kita gambarkan pola Hai contohnya ini Hai berikutnya Hai gambarkan sama seperti tadi Hai konfirmasi hai 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 dan ini tidak berhasil Hai kita pilih setting lagi ya Hai kemudian cari sistem Hai nah ini Hai pilih opsi riset nah ini ya Hai setelah Hai setelah itu pilih atur ulang semua pengaturan nah ini Hai kemudian klik disini Hai atur ulang semua pengaturan dan memulihkan kita tunggu prosesnya sampai HP restart ya HP akan restart otomatis Hai kita tunggu prosesnya sampai selesai Hai agak lama ini karena diriset ulang ya Oke kita mulai lagi Hai berikutnya Hai setuju Hai Nah kita hubungkan ke jaringan Wifi lagi ya kita masukkan lagi nah ini sambungkan berikutnya Hai berikutnya Hai jangan salin Oke kita ulangi dari awal Hai dari sini ya kita masukkan sim card sim card yang sudah Hai di kunci dengan pin Hai Hai pada posisi ini masukkan Hai nah hingga muncul layar seperti ini kemudian keluarkan Hai ke sudah kita keluarkan kita Nyalakan Dan pilih pojok kanan atas ini Gambar buku ini Ulangi seperti tadi Saya setuju Oke Dan ketuk tanda 3 ini ya Titik 3 ini Kemudian berbagi Kemudian pilih catatan Ketikan www.youtube.com Centang Kemudian klik Youtube.com Nah ini buka Kemudian pilih Akun ini ya Pojok kanan atas Selanjutnya pilih setelan Kemudian pilih Tentang Kemudian pilih Persyaratan layanan youtube Kemudian buka dengan chrome Hanya sekali Disini kita ketikan ADD room Kemudian pilih Kemudian pilih bypass google akun Kemudian pilih set screen lock Set screen lock Open Kemudian pilih pola Kemudian gambarkan pola Kemudian gambarkan pola yang sama Konfirmasi Kemudian lewati Pilih lewati Selanjutnya kita mulai ulang hp nya Kita matikan Mulai ulang atau restart Oke Ini sudah bisa Kita gambar pola Selanjutnya kita mulai Setuju Menyiapkan ponsel anda Berikutnya Jangan salin Nah kita gambarkan pola Yang tadi kita buat Oke Bisa masuk ya Nah ini kita bisa Melewatinya Oke Lewati Setuju Berikutnya Berikutnya Lewati 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 Selamat Telepon anda Telah Disiapkan Dan ini kita Sudah Bisa masuk ya Oke Cut it Ini Sudah masuk Semua Sudah Bisa Kita Gunakan Oke Sudah Bisa Kita Gunakan Ya Nah selanjutnya Kita Buang Gambar Pola Ini Dengan Masuk Ke Pengaturan Kemudian Keamanan Nah Kunci Layar Ini Kita Ganti Geser Saja Ya Ya Hapus Ini tingkat Keamanannya Itu 1 Mei 2022 Jadi Paling Baru Ya Kita Lihat Di Tentang Ponsel Ini Nama Ponsel Ini Vivo Y12 2021 Jadi Paling Paling Baru Ini Versinya V2039 Versi Android 11 Dan Nomor Versinya Ini Oke Dan Ini Ponsel Sudah Bisa Kita Gunakan Nah Demikian Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Jika Video Ini Bermanfaat Berhasil 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 Oke Keren Nah Ini Sudah Bisa Langsung Digunakan Tanpa Menulis Pola weighing tire T T T T Sampai jumpa.